Media Korea bocorkan Yeom Ki-hun jadi asisten baru Shin Tae-yong di timnas Indonesia khusus poles lini serang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjuk seorang asisten baru khusus untuk memoles lini depan squad Garuda. Pilihan STI jatuh kepada eks pemain timnas Korea Selatan Yeom Ki-hun. Kabar penunjukkan Yeom Ki-hun ini pertama kali dihempuskan oleh media lokal Korea Selatan Chosun. Media tersebut dengan mengungkapkan sumber yang membocorkan kabar ini. Seorang sumber dari dunia sepak bola mengungkapkan pada 6 Agustus 2024 bahwa Yeom Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, tulis Chosun. Menurut sumber tersebut, pelatih Yeom Ki-hun menerima tawaran dari pelatih Shin Tae-yong pada bulan lalu dan mempertimbangkannya dengan matang, jelas Chosun. Yeom Ki-hun dinarasikan Chosun bersedia untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia karena ketulusan pelatih Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia. Yeom Ki-hun dan Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan. Keduanya akan terbang ke Jakarta pada pertengahan Agustus 2024 untuk mempersiapkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Pihal Dunia 2026 Zona Asia. Saya berterima kasih kepada pelatih Shin Tae-yong atas kesempatan yang baik ini. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik, jelas Yeom Ki-hun. Ketika masih berkarir sebagai pemain pada 1999-2013, Yeom Ki-hun adalah bintang Liga Korea Selatan yang berposisi sebagai winger. Dia pernah bermain untuk Jeon Book Hyundai Motors, Ulsan Hyundai, hingga Samsung Suwon Blue Wings. Total selama tampil di Kali 1 atau kasta teratas Liga Korea Selatan, Yeom Ki-hun mencatatkan 328 penampilan dengan perolehan 54 gol dan 75 asis. Yeom Ki-hun juga merangkum 57 caps bersama timnas Korea Selatan termasuk 4 kali berkancah di Pihal Dunia 2010 dengan 5 gol dan 5 asis.